Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa di video kali ini aku bakal bagikan ide jualan lagi Kali ini aku bikin ide jualan yang murah meriah aja Bahan-bahannya gampang banget didapatkan Ini namanya rokodil Ayo ada yang bisa tebak gak ini tuh apa Buat teman-teman yang mau tau gimana cara bikin dan resepnya Yuk langsung aja disimak videonya sampai habis Step pertama aku mau larutkan kopi instan 1 sendok teh terus ditambahin air panas kurang lebih 200 sampai 300 ml Kemudian ini bisa kita aduk-aduk sampai rata dan sisikan terlebih dahulu Sekarang kita lanjut ada 8 lembar roti tawar Aku pakai roti tawar yang murah meriah aja Ini rotinya aku mau potong-potong kecil-kecil aja ya Ini gak ada aturan buat motongnya segimana atau seberapa besarnya Roti yang sudah dipotong-potong kita pindahkan dulu ke dalam wadah Lanjut bisa kita siram pakai kopi yang tadi sudah kita larutkan sambil diremas-remas Tambahkan kopinya secara bertahap aja Sambil nanti tuh dirasa udah cukup atau belum ya untuk si rotinya ini Kita cek dulu ternyata rotinya ini sudah lumayan banget ya Udah bisa kita bentuk-bentuk Kita sisikan terlebih dahulu rotinya Sekarang lanjut aku mau buka-bukain dulu snack bar Aku pakai yang rasa coklat gitu Di sini semuanya aku jadinya tuh pakai 4 pieces snack bar coklat Nah satu batangnya ini kita potong menjadi 4 bagian Kalau teman-teman mau lebih kecil lagi bisa dipotong menjadi 5 bagian ya Tapi di sini aku mau bikin yang sedang aja jadi aku potong 4 bagian Sekarang kita lanjut lagi ke adonan rotinya Ambil secukupnya adonan roti lalu kita pipihkan Lanjut diisikan dengan snack bar coklat yang tadi sudah kita potong-potong Kemudian kita bulatkan lalu kita pipihkan Selamat menikmati Nah ini kita lanjutkan sampai semuanya selesai ya Sekarang aku mau bikin untuk bahan pencelupnya Kita masukkan 7 sendok makan tepung terigu Ini aku pakai yang curah aja ya Yang biasa di warung gitu Tambahkan dengan sedikit aja garam Dan 1.3 sendok teh gula pasir Kemudian kita larutkan dengan air Untuk airnya bisa disesuaikan aja ya Sampai nanti tuh konsistensinya jadi agak kental gitu Nah kurang lebih tuh seperti ini ya Nggak terlalu kental dan nggak juga terlalu encer Sekarang kita masukkan adonan roti kopinya ke dalam bahan pencelup Lalu nanti kita bakal balurkan ke tepung panir Kalau semuanya sudah selesai Sampai kita tepung panir lanjut kita goreng di minyak yang panas dengan api yang sedang Cenderung ke besar supaya dia tuh nggak menyerap minyak Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Dan kalau warnanya sudah kuning kecoklatan Itu sudah matang dan siap untuk diangkat Lalu tiriskan minyaknya Nah untuk wadahnya bisa kita alasi kertas minyak Supaya minyaknya tuh turun ya Kalau teman-teman mau dijual bisa dikemas dengan plastik OPP Tapi tunggu sampai dia tuh dingin atau tidak panas lagi Supaya tidak berembun ya plastik OPPnya Dan kalau mau lebih menarik lagi Teman-teman bisa tambahkan dengan stiker thank you seperti ini Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan Mau dijual di kantin sekolah Titip di warung Ataupun untuk isian snack box Ini oke banget loh Untuk rasanya jangan ditanya lagi Ini benar-benar super enak dan lezat Namanya rokodil yaitu roti kopi dilan Teksturnya crispy Dalemnya lembut Dan isiannya lumer Serta rasanya yang manis dan enak Serta ada gurih-gurihnya Ini enak banget teman-teman wajib cobain Dan sampai sini dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh